Hai call friends, disini ada pertanyaan yaitu nilai X yang memenuhi. Jika diketahui, sebuah kantong berisi 15 bola dengan sebanyak X merupakan bola merah. Jika pada kantong tersebut ditambahkan 5 bola merah lagi, maka peluang terambilnya 1 bola merah menjadi 3 per 4. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan kita misalkan kejadian M adalah kejadian terambilnya 1 bola merah. Maka dari sinilah jumlah anggota pada kejadian M sama dengan jumlah bola merah sekarang, yaitu karena disini ditambahkan 5 bola merah lagi, dan sebelumnya ada X bola merah, maka jumlah bola merah sekarang adalah X plus 5. Langkah selanjutnya, maka NS-nya atau jumlah anggota dari ruang sampelnya adalah jumlah bola dalam kantong sekarang, yaitu mula-mula ada 15 bola, kemudian ditambahkan dengan 5 bola merah lagi, sehingga NS-nya adalah 20. Maka dari sinilah langkah selanjutnya, perhatikan, disini terdapat keterangan peluang terambilnya 1 bola merah menjadi 3 per 4. Setelah pada kantong tersebut ditambahkan 5 bola merah lagi, maka yang dimaksud 3 per 4 tersebut adalah peluang kejadian M sama dengan 3 per 4. Sehingga dari sinilah, peluang kejadian M seharusnya dapat kita cari dengan cara jumlah anggota pada kejadian M dibagi dengan jumlah anggota pada ruang sampelnya, sehingga NM per NS sama dengan 3 per 4. Dengan NM-nya adalah X plus 5, dibagi dengan NS-nya adalah 20 sama dengan 3 per 4. Sehingga dari sinilah dapat kita kalikan silang, maka menjadi X plus 5 sama dengan 3 per 4 dikalikan dengan 20. Dengan 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Maka X plus 5 sama dengan 15. Sehingga dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya sama dengan 15 dikurangi dengan 5. Maka nilai X-nya adalah 10. Sehingga jawabannya benar untuk soal tersebut, yaitu C. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.